Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin terkejut dengan berita hoax yang menyatakan kondisi kesehatannya menurun hingga jatuh sakit. Dalam kampanye di Sumeneb, Jawa Timur, ia juga menyindir ancaman Amir Rais tentang rencana people power bila terjadi kecurangan pemilu. Senin sore calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin kampanye terbuka di Gor Ahmad Yani, kota Sumeneb, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Maruf Amin simulasikan cara mencoblos paslon nomor urut 01 di Pilpres mendatang. Di hadapan ribuan pendukung, Cawapres nomor urut 01 keluhkan soal berita hoax terbaru yang menyatakan kondisi kesehatannya menurun dan jatuh sakit. Ia juga bereaksi atas komentar Amir Rais yang mengancam akan membuat gerakan massa bila mena terjadi kecurangan di Pilpres 17 April mendatang. Ya kalau ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ada mekanismenya. Gak perlu ngancam-ngancam. Janganlah kita sesama bangsa memakai ancaman-ancaman. Sudah dibuat mekanismenya. Pak Amir Rais kan bukan sekutu MP. Sudah ngerti cara penyelesaiannya. Kenapa jadi people power? Kita jangan miru negara-negara lain. Kalau itu terjadi, itu sulit memadamkannya. Jangan kita biarkan ada gejolah masyarakat. Membuat ketakutan itu baik. Membuat ketakutan jangan.